Oke guys, balik lagi dalam vlog saya Aris Dayan Dan sekarang saya lagi ada di rumah Jadi pengen banget ke-review Salah satu bonsai kimang Yang prospek banget Dan dulu tuh udah pernah di-review Dan sekarang kita bakal lihat perkembangannya seperti apa Dan karena kimang ini keren banget Yuk mari ikuti videonya Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Dukung terus channel ya Gak kembang dan memberikan banyak manfaat Untuk para pecinta bonsai Thank you Nah itu dia Dulu pohon kimang ini Ditaruhnya di bug Tapi sekarang sudah taruh di pot Ceper ya Dan Ini belum lama banget tuh di Wearing ulang Kita lihat kawatnya masih baru banget Baru banget di wearing ulang Dan Ini juga daun-daunnya masih muda Baru tunggu jungga tuh Dan ini adalah progres Kelanjutannya Jadi Kan waktu itu sempet Bikin video sebelumnya itu Si pohonnya tuh berantakan banget Jadi ini kita rapihin lagi Dan Tidak lupa juga Kita selalu mempertimbangkan Sebuah setika Bahwa Kimang ini tuh Layak buat jadi keren banget Walaupun sebenarnya Ukuran batang awal Sama atas Itu Tidak seimbang Ya kan Tapi ini kita Mau bikin Jadi lebih Enak banget dipandang Dan untuk diameter Mungkin ini pakai pot opal Ini sekitar Sekitar berapa ya Ukuran 60 Ada mungkin ya Nah Jadi ini kenapa Sengaja di Agak panjang-panjang Kita lihat tuh Agak panjang-panjang Jadi ini sengaja Nanti Dia biar membesar dulu Baru kita press-pressin lagi Gitu Nah ini kan kayak gini Masih panjang-panjang banget nih Nanti kita berkirsi Tapi ini Lumayan Cukup subur banget Perkembangan Cukup subur banget ini Karena saya memakai Media tanamnya itu Apa Media tanam Di atasnya pasir palang Untuk Penyuburannya itu Saya memakai dari kasar tuh Seperti ini Dan Ini untuk Akar-akarnya nih Untuk akar-akarnya Dan sini juga Luka-lukanya udah mulai rakis Iya kan Nah ini kalau kita lihat secara Secara dari tampak samping Tuh Tampak samping Jadi disini ada Ada Apa Kayak sambungan gitu Ada kayak gabungan gitu Nanti makanya ini saya gabung Biar dia nanti cepet besar ya kan Tapi ini juga Keren banget sih Kalau menurut saya Cuman dia lebih agak panjang Ke sebelah sini Ini karena Tepat si Anci ya Jadi kurang terlihat Gelas Dan Untuk Ini kan tadinya ada dua batang Disini Ini ada dua batang Jadi yang ini saya kalahin nih Ini saya turunin ke bawah Dan untuk makotanya Saya pakai yang ini Jadi biar Enggak apa ya Enggak terlalu dipet lah Bilihnya ya Jadi saya memakai satu Makota Walaupun disini ada dua Ada dua cabang Dan Untuk ukuran kimang sebesar ini Jari jarang banget Yang bogel-bogel tuh Jadi lumayan spres banget Tapi kalau ada temen-temen yang mau Juga gak jadi masalah kok Jika harganya cocok Keren banget sih Menurut saya sih keren Dan ini adalah Salah satu perkembangannya Kalau yang dulu tuh Pernah bikin video yang Program Kimengkaki macen tuh Udah laku kejual Makanya gak pernah dibikin lagi Videonya Seperti ini nih Jadi dia Sangat lebar Dan ini kalau rapet Nanti keren banget Kalau rapet Kalau pas udah rapet Si ranting-ranting Dan batang itu Udah matang banget Itu jadi The best banget sih Jadi Karena dia posisinya juga Apa Si ukuran ini juga Bogel banget ya kan Sangat bogel Dan juga Menurut saya Ini kurang lebih Mungkin sekitar Ya Berapa 10 cm 45 atau berapa 45 lah Mungkin Tuh Tuh Kalian bisa lihat Dan ini juga potnya Pas banget nih Potnya pas banget Oval ya kan Warnanya hitam Mendukung Jadi mendukung Pohon ini lebih Agak bagus aja sih Jadi beti enak Dan Seperti luka Yang disini juga Ada lumayan matang Ada lumayan Ada tertutup Ini juga Si Apa Nah Ini kan dia ada Batang tata segini nih Akhirnya saya Bengkokin Jadi ke arah sini Keren banget kan Harusnya sih Ini keren banget Dan ini adalah Progres lanjutan Si bonsai kimong Yang lumayan bogel Oke Mungkin cukup Sekitu aja Untuk video kali ini Jangan lupa juga untuk Like, Comment, dan Subscribe Dukung terus channel Agar berkembang Dan memberikan banyak Konfer Kita bonsai Karena bonsai adalah seni Dan seni adalah hidup Thank you Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak Terima kasih telah menonton!